Siapa nih diantara kalian yang suka melihat atau pernah berpikiran menjadi konten kreator mukbang? Pekerjaan yang terlihat mudah dan sangat menjanjikan. Namun sebelum kalian menjadi konten kreator mukbang, kalian wajib banget melihat fakta-fakta berikut ini nih guys. Fakta apa aja sih? Berikut ini fakta dari video mukbang. Tonton sampai habis ya. Hanya duduk di depan kamera dan menyantap makanan dalam waktu kurang lebih 15 menit saja mendapatkan banyak uang. Maka tidak salah jika banyak yang mengira kalau menjadi konten kreator mukbang adalah pekerjaan yang menyenangkan. Namun anggapan itu keliru karena apa yang diperlihatkan oleh para youtuber mukbang hanyalah sandiwara. Proses pembuatan video membutuhkan waktu berjam-jam dan mengeluarkan modal besar. Para youtuber juga dituntut berekspresi senang dan dipaksa menghabiskan semua makanan sekalipun mereka sudah kekenyangan ataupun kepedasan. Wah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya guys. Terancam meninggal Konten kreator mukbang dipaksa untuk selalu makan dalam porsi besar. Padahal, hal ini bisa membuat mereka mengalami masalah kesehatan seperti obesitas, tulang patah, hingga gigi copot. Tak hanya itu masalah kesehatan serius hingga insiden tak terduga juga bisa mereka alami dan mengancam nyawanya mereka. Contohnya kreator mukbang yang tewas adalah camboy dari Anhui, China yang tewas setelah melahap hewan ekstrim secara hidup-hidup seperti toke, kelabang, dan ulat. Selain itu, ada juga senyi swen yang juga harus meregang nyawanya karena konten mukbang yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat dan menyebabkan pendarahan di otaknya. Kreator mukbang melakukan kecurangan. Banyak kreator tidak benar-benar memakan habis makanan di meja mereka. Seperti kasus kontroversial youtuber mukbang asal Korea Eat With Boki. Dalam videonya, youtuber wanita ini selalu memuntahkan makanannya. Dugaan itu muncul karena netizen menemukan kalau Boki selalu mengacungkan satu jari sebagai tanda berhenti untuk mengedit video. Trik seperti ini sedang ramai dilakukan para kreator mukbang. Mereka tidak mau mati konyol hanya karena kebanyakan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Akhirnya para kreator hanya mengunyah makanan tersebut di mulut saja lalu memuntahkannya. Hal ini dilakukan pada saat mengedit sehingga para kreator mukbang tersebut terlihat benar-benar menghabiskan makanan itu. Bagaimana nih menurut kalian tentang pembohongan yang mereka lakukan? Kreator tersiksa Meski terlihat senang dan menikmati makanannya, siapa yang menyangka di balik kamera tersebut ada sosok yang mengarahkan mereka? Seperti kasus Kate Yap yang paling fenomenal dan penuh misteri, dalam setiap unggahan videonya Kate tak pernah berekspresi senang. Ia makan seperti diarahkan dan memburu waktu. Dia tampak tertekan dan tersiksa dengan sosok yang ada di balik kamera. Banyak netizen yang mengatakan bahwa Kate seperti memberikan simbol atau kode-kode yang menunjukkan kalau dia sedang meminta pertolongan. Bahkan banyak yang berspekulasi kalau Kate sebenarnya sedang dipaksa dan disiksa seseorang untuk membuat konten mukbang. Apakah kalian percaya dengan konspirasi ini, guys? Punya batasan karir Karena konten mereka berkaitan dengan makanan porsi besar, bisa dipastikan para kreator mukbang hanya bisa eksis tergantung usia mereka. Semakin bertambah usia, pola makan dan selera juga akan menurun. Tak heran aja kalau usia 35 tahun biasanya para kreator mukbang ini akan menyudahi profesi mereka. Karena memikirkan efek jangka panjangnya organ dalam tubuh yang sudah tidak bisa bekerja maksimal saat memproses makanan yang masuk. Hmm, betul juga ya, guys. Apalagi semakin tua juga banyak penyakit yang muncul dan harus menghindari makanan tertentu. Punya dokter pribadi Seperti yang kita ketahui, kalau makan dengan porsi berlebih tentu tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, para kreator mukbang biasanya menyewa dokter pribadi sebagai teman konsultasi mereka dalam menjaga tubuh tetap fit daripada uang banyak tapi nyawa terancam. Nah, bagaimana guys setelah melihat semua fakta-fakta tersebut, apa masih ada yang berminat untuk menjadi konten kreator mukbang? Yuk, komen di bawah ya!